Nihao, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena di video Mimin kali ini, Mimin akan membahas salah satu film yang lagi ramai banget dibahas dan banyak banget muncul di TikTok. Karena saking viralnya, film ini juga masuk banyak pemberitaan lho. Film ini berjudul I Love The Doctor Of War. Sebenarnya, film ini telah rilis tahun 2017 lalu. Namun, baru viral baru-baru ini karena kisahnya yang begitu mengharukan dan sangat banyak direkomendasikan. I Love The Doctor Of War merupakan sebuah film kisah nyata yang berlatar Perang Korea tahun 1950. Menceritakan tentang seorang tentara bernama Sersan Sulaiman dari Satuan Komando Turki yang secara tidak sengaja menemukan seorang gadis kecil yatim piatu. Tidak ada yang menyangka antara gadis kecil dan Sulaiman ini terjalin hubungan seperti ayah dan anak. Saling menyayangi dan saling peduli satu sama lain, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Sampai suatu saat ketika perang berakhir, mereka terpaksa harus berpisah. Namun, apakah semudah itu kisah kasih sayang mereka ini harus terhapus? Kisah mengharukan bahagia dan penantian, semuanya akan tersaji dalam film ini. Jadi, sebelumnya, jangan lupa siapkan tisu, pasang headset kalian, jauhi kembar ramean, dan dengarkan baik-baik. Ini dia cerita alia The Doctor Of War tahun 2017. Cerita ini berawal di bulan Juni tahun 1950, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua di perbatasan antara Korea Selatan dan Utara. Di sini, kita bisa melihat kehidupan normal dari beberapa keluarga yang hidup di sana. Mereka tampak tenang menjalani hari-harinya dengan bahagia. Namun, tidak lama setelah itu, kebahagiaan mereka harus teranggut karena tentara Korea Utara berusaha melakukan invasi untuk menguasai daerah Korea Selatan. Masih di bulan yang sama, kondisi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan ini membuat semua negara prihatin, termasuk Turki. Di sini, kita akan diperkenalkan dengan salah satu sersan bernama Sulaiman, yang saat itu dipanggil atasannya untuk ditugaskan ikut bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB yang akan dikirim ke Korea Selatan. Sulaiman pun di sini menerima tugas tersebut, walaupun agak berat hatinya, karena harus meninggalkan kekasih yang sangat berarti baginya. Dan pada malam harinya, Sulaiman pun langsung menemui kekasihnya yang bernama Nurhan untuk berpamitan. Awalnya, Nurhan sangat sedih karena ia sangat takut terjadi apa-apa nantinya. Namun, Sulaiman langsung meyakinkannya kalau perginya ini tidak akan lama dan ia juga berjanji setiap ada kesempatan ia akan selalu mengirimkan kabar dan setelah pulangnya nanti ia akan langsung menikahi Nurhan. Lulukan pun akhirnya mengawali perpisahan mereka. Keesokan harinya, di rumah Sulaiman, sang ayah pun dengan sumberingahnya memberitahukan bahwa ia telah menerima pesan telegram dari anaknya. Perasaan sang ayah pun sedikit berdebar karena ia menyangka anaknya akan segera pulang, lalu menikah dengan wanita pilihannya. Namun, setelah Nimed membacakan surat itu, ternyata isinya memberitahukan kalau Sulaiman akan pergi ke Korea Selatan. Tentu saja hal itu membuat sang ayah sedikit kecewa dan Nimed yang terlihat sedih dan hanya bisa mendoakan Sulaiman agar kembali dengan selamat. Dan perlu kalian ketahui, Nimed ini adalah seorang gadis yang dicodohkan pada Sulaiman. Ia sering membantu dan datang ke rumah orang tua Sulaiman. Berhali di sekian selanjutnya, sesampainya di Korea Selatan, Sulaiman berserta pasukannya pun menuju perbatasan untuk bergabung dengan tentara Amerika yang sudah berada di sana. Di sepanjang perjalanan, ia menyaksikan langsung tentang betapa mencekapnya negara tersebut. Banyak mayat yang berkelimpangan, anak-anak terlantar yang orang tuanya tewas menjadi korban perang. Tidak lama setelah itu, sampailah ia di Camp Amerika. Di sini, Sulaiman berusaha sebisa mungkin untuk menempati janji, mengirim pesan kepada kekasihnya Nuran dan juga keluarganya di rumah. Sulaiman menggabarkan jika keadaannya baik-baik saja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Nuran yang membaca ini tentu saja sangat senang sekali, termasuk keluarga Sulaiman yang selalu mendoakannya. Sulaiman mengetahui bahwa perang ini akan segera berakhir karena menurut temannya yang bernama Mesut, Mesut telah mundur dan meninggalkan Korea Selatan. Sulaiman yang juga berada di sana sedikit kecewa mendengarnya karena sudah datang jauh-jauh tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, tidak lama kemudian, tiba-tiba camp tersebut diserang beberapa pesawat tempur. Pasukan Amerika dan Turki termasuk Sulaiman pun berlarian mencari tempat berlindung sampai akhirnya ia bertemu dengan komandannya. Dan di kondisi yang keting ini, Sulaiman berserta dua temannya diberi misi untuk mengantarnya ke camp 9 untuk meminta bantuan. Di sisi lain, ternyata kabar perang sudah berakhir ini telah menjadi berita dan sampai kepada Nuran. Nuran yang mengetahui perang akan berakhir ini pun tentunya sangat senang karena kekasihnya akan segera kembali. Sampai-sampai Nuran bersama temannya pun berusaha untuk menyiapkan baju pernikahan apa yang akan ia gunakan nantinya. Namun, sayang sekali padahal kenyataannya perang masih terus berlanjut dan bahkan perang makin memanas. Sekian beralih ke Sulaiman. Di tengah perjalanannya menuju unit 9, tiba-tiba di malam yang sunyi itu mereka kembali melihat fakta mengejutkan. Karena di sekeliling tempat tersebut ternyata telah porak poranda dan puluhan mayat pun berkelimpangan di mana-mana. Suasana kembali berubah tidak enak. Sulaiman dan kawan-kawannya khawatir akan adanya serangan tiba-tiba. Akhirnya, Sulaiman memberanikan diri untuk mengajak keadaan dan menelusuri sekitaran tempat itu. Tiba-tiba saja, Sulaiman kaget ketika ia menemukan seorang gadis kecil yang duduk sendirian di samping mayat orang tuanya. Sambil memegang tangan ibunya. Sulaiman yang melihat hal ini merasa tidak tega dan berusaha meraih tangan si gadis kecil. Sekian kembali berlanjut. Tak lama setelah itu, sambil mereka di unit 9. Di sini terlihat kalau gadis kecil ini merasa tenang ketika berada di pelukan Sulaiman. Dan di sini pun hampir terjadi perdabatan antara Sulaiman beserta teman-temannya untuk memberi nama anak tadi. Ali menyarankan dengan semangat untuk memberi nama anak itu dengan nama ibunya Ali. Namun, teman-temannya malah tertawa karena nama itu lucu dan terlihat kolot jika digunakan untuk anak kecil. Akhirnya, Sulaiman pun memutuskan untuk menamai gadis kecil ini Ayla yang berarti bulan purnama. Di keesokan harinya, perjalanan pun dimulai dengan mengandalkan rute dari seorang penunjuk arah. Namun, ternyata tentara musuh mengetahui rute mereka. Tentara musuh mengetahui rute mereka sehingga perang pun kembali pecah di sana. Sulaiman yang saat itu sedang bersama Ayla terpaksa harus berjuang mati-matian untuk melindungi jiwa dan keselamatan mereka. Dibantu oleh sahabatnya Ali yang merupakan seorang ahli tembak. Namun, rupanya lewat sebuah berita koran peristiwa penyerangan terhadap tentara Turki ini sampai juga kenuran, berdua pun menangis khawatir tentang keadaan Sulaiman. Dan hal yang sangat juga berlaku untuk keluarga Sulaiman yang saat itu sedang di rumah. Sekian berganti dimana di suatu hari, Sulaiman ditukur oleh atasannya atas keberadaan Ayla. Tentu saja dengan keberadaannya itu bisa menghambat pekerjaan Sulaiman. Namun, Sulaiman bersikeras untuk tidak meninggalkan Ayla sendiri. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Ayla. Hingga sampai suatu ketika, Sulaiman dikumpulkan untuk diberikan penghargaan. Namun, tiba-tiba saja Ayla masuk ke tengah-tengah upacara tersebut dan membuat semua orang itu kaget. Tapi, beruntungnya kemudian komandan dari Amerika langsung memeluk Ayla dan memberikan Sulaiman izin untuk mengurus dan menjaganya. Kisah bahagia Sulaiman ini juga disampaikan kepada keluarganya dan juga kekasihnya. Mereka yang mendengar pun ikut bahagia. Namun, kekasihnya justru terlihat sedikit murung dan cemburu dengan kedekatan Sulaiman dan Ayla. Sampailah di Januari tahun 1951, Ayla tampak tidak ingin lepas dan ingin selalu dekat dengan Sulaiman. Kemanapun Sulaiman pergi, maka ia selalu mengikutinya. Rasa kasihan yang awalnya menyelimuti, benak Sulaiman perlahan-lahan berubah menjadi rasa sayang yang tulus. Sejak saat itulah, Sulaiman pun mengurus dan menyayangi Ayla layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Tidak hanya dekat dengan Sulaiman, tapi Ayla juga bahkan terlihat akrab dengan tentara-tentara Turki lainnya. Di setiap waktu luang atau di setiap waktu latihan, Ayla selalu duduk memperhatikan mereka. Pada bulan Marut 1951, musim dingin pun berakhir. Suatu pagi ketika mereka melakukan apel, tiba-tiba Ayla masuk ke tengah-tengah upacara sambil mengikuti setiap kata yang diucapkan komandan di sana. Semua orang kaget termasuk Sulaiman karena ini kali pertamanya Ayla berbicara yang bikin herannya dia mengerti apa yang diperintahkan komandannya. Dan berarti selama ini Ayla selalu memperhatikan setiap kata yang diucapkan para tentara. Semenjak itu, di setiap waktu luangnya, Sulaiman pun dengan sabarnya selalu mengajarkan beberapa bahasa Turki kepadanya. Sampai di suatu momen ketika Sulaiman mengajarkan beberapa bahasa, tiba-tiba Ayla mengucapkan kata Papa dan langsung memeluk Sulaiman. Papa! Ia mendengar hal itu, Sulaiman pun langsung memeluk Ayla semakin gerat. Terlihat di sini Sulaiman sangat terharu dan bahagia. Di suatu ketika, Sersan Ali sedang marah-marah karena mendapat tugas dari kolonel untuk menjaga perbatasan. Padahal sebelumnya dia sudah merencanakan untuk pergi melihat konser Marine Porn Roll yang sudah lama menjadi idolanya. Sulaiman pun berusaha untuk menangkapnya dan berjanji kepada Ali kalau setibanya dari tugas itu, Ali pasti akan mendapat tanda tangan dari Marine Porn Roll, lekap peserta nama, dan tanda ciuman darinya. Mendengar hal itu, Ali pun akhirnya menurut dan sedikit tenang dan bersedia maju ke medan perang sesuai dengan janjinya. Sulaiman dan Alia pun berangkat menonton konser itu. Sulaiman di sini dengan cerdiknya meminta bantuan Ayla untuk mengalihkan perhatian Marilyn dan benar saja sahidola pun menjadi terpesona terkala melihat tingkah lucu dari Ayla. Ali! Beralih ke area peperangan, Ali di sini nampak tidak fokus dalam menjaga garis pertahanan. Hati dan perasaannya pun sangat kalau dan pandangannya pun terus tertuju pada selembar foto dari Marilyn Monroe. Membayangkan, ia pun lantas berjanji jika ia bakal menemuinya setelah perang berakhir. Namun, sayang sekali sebelum hal tersebut terlaksana, sebuah tembakan menyambar jantung Ali dan Ali pun akhirnya seketika gugur di sana. Sulaiman yang mengetahui kematian sahabatnya ini begitu sangat terpukul sambil berjujuran air mata. Ia pun meletakkan seikat karangan bunga dan foto berserta tanda tangan idolanya yang dicancikannya pada Ali. Bulan Juli 1951 menjadi hari yang bertepatan dengan satu tahun tentara Turki berada di Korea. Dan hari itu pula mereka dicantakan telah bebas tugas. Karena nantinya tugas-tugas mereka akan digantikan oleh tentara-tentara dari negara lain. Hal ini tentunya membuat Sulaiman sangat dilema. Di satu sisi, ia harus pulang dan memenuhi janjinya kepada Nurhan untuk menikahinya. Namun, di sisi lain, ia juga khawatir terhadap nasib Ayla yang sudah menganggapnya seperti ayah. Beberapa hari kemudian, sementara teman-temannya kembali ke Turki, Sulaiman pun memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lagi untuk mengurus Ayla. Dari sini, Sulaiman pun kembali menuliskan surat untuk kekasihnya dan juga orang tuanya. Yang isi surat tersebut berisikan bahwa ia menunda ke pulangannya untuk beberapa waktu. Keputusan tersebut tentu saja sepihak yang mengagetkan keluarganya dan juga Nurhan. Mereka pun merasa jengkel, marah bukan main. Hingga akhirnya, Sulaiman dipanggil oleh atasannya. Di sini, ia diperitahukan kalau sepuluh hari lagi akan ada kapal yang membawa tentara yang masih tinggal di sana. Dan Sulaiman di sini diperintahkan untuk kembali ke Turki. Sulaiman di sini menjelaskan kekhawatirannya terhadap Ayla. Namun, sang komandan juga langsung menjelaskan kalau Ayla nantinya akan ditempatkan di sekolah Angkara, yaitu sekolah khusus anak-anak korban perang. Bahkan di sini juga hadir seorang pengurus sekolah tersebut dan memberikan baju seragam untuk Ayla. Tidak lama setelah itu, sampailah Sulaiman bersama Ayla di sekolah Angkara yang akan menjadi tempat tinggalnya nanti. Di sini, Sulaiman pun ikut melihat kondisi dan keadaan sekolah tersebut. Tapaknya, Alia betah bersama anak-anak lainnya. Namun, berbeda dengan Sulaiman yang tahu kalau dirinya akan pergi meninggalkannya. Namun, tiba-tiba ternyata Alia menyusul sambil menangis terseduh-seduh dan mengutarakan kalau ia tidak mau ditinggalkan Sulaiman. Sulaiman menangisnya akan berjalan kembali dan semakin berat untuk melepaskan Ayla. Sebelum memutuskan kembali ke tempat asalnya Turki, Sulaiman pun akhirnya nekat menyelombokkan Ayla ke dalam koba. Agar ia bisa membawa Ayla bersamanya. Sebelum ia menaiki kapal, terlihat semua pasukan diperiksa dan didata di sini. Sulaiman pun hampir ketahuan karena ia terlihat membawa koper dengan ukuran yang besar. Namun, di sini Sulaiman bisa meyakinkan kalau isi kopnya tersebut hanya berisi oleh-oleh untuk keluarganya. Ia pun akhirnya tersenyum dan lolos. Namun, ketika ia baru beberapa langkah, tiba-tiba teman Sulaiman menghampirinya dan bertanya di mana Ayla berada. Semua yang berada di sana pun jadi kaget dan langsung membawa koper miliknya. Setelah rencana Sulaiman yang nekat itu ketahuan, ia pun semakin bimbang dan bingung apa yang harus dilakukan agar tidak terpisah dengan Alia. Namun, akhirnya salah satu temannya langsung menjelaskan kalau Ayla akan lebih baik tinggal di sini. Dan suatu hari Sulaiman bisa datang ke sini untuk kembali menjemuknya. Akhirnya, semua usaha Sulaiman berakhir dan terpaksa harus berpisah dengan Ayla. Sulaiman berusaha menenangkan hati Ayla dan ia berjanji nantinya ia akan kembali lagi. Ayla sendiri yang masih luku juga tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Sulaiman berikutnya ketika Sulaiman menaiki kapal dan pergi meninggalkannya. Sesampainya di Turki, hal yang tidak diduga pun terjadi. Karena ternyata Sulaiman harus menerima kenyataan pahit bahwa Nuran, kekasihnya dulu sudah menikah dengan orang lain. Sehingga membuat Sulaiman benar-benar terpukul atas peristiwa itu. 5 bulan kemudian, akhirnya ia pun memutuskan untuk menikah dengan gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimed. Dan pindah ke kota lain. Pernikah ini sebenarnya masih rada canggung karena semenjak Sulaiman pergi dari Korea itu, ia pun masih tetap selalu memikirkan Ayla. Sehingga sikapnya kepada Nimed kurang begitu perhatian. Namun, karena Nimed ini memang aslinya adalah perempuan yang baik dan juga sangat mengerti suaminya, ia pun akhirnya mengajak Sulaiman untuk membicarakan tentang Ayla yang selama ini mengganggu pikirannya. Lambat laun, hati Sulaiman mulai terbuka dan langsung menceritakan apa yang menjadi kegelisahannya. Nimed justru terlihat antusias untuk membantu suaminya dalam mencari keberadaan Ayla. Bahkan, ia sendiri mengatakan kalau Sulaiman memang menganggap Ayla adalah anaknya, maka ia pun akan sama menganggap Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Hari demi hari, bulan demi bulan, di media pernah putus asa membuat Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla. Setiap ada informasi yang didapat, dimanapun selalu menyempatkan untuk memberitahu Sulaiman. Sampai Sulaiman yang melihat kegigian istrinya ini menjadi mulai membuka kembali hatinya. Usaha Sulaiman berserta istrinya untuk menemukan Ayla ini memang tergolong sangat sulit. Kesulitan ini sebenarnya sangat mendasar karena sebenarnya Alia tidak pernah menyebutkan nama asli Koreanya. 40 tahun berlalu semenjak Sulaiman berpisah dengan Ayla, saat ini Sulaiman dan Nimed sudah terlihat tua. Setiap waktu luangnya, Sulaiman selalu menyempatkan untuk mengenang sahabatnya Ali, termasuk momen bersama Ayla waktu itu. Juni 2012 ini Sulaiman bertemu dengan wartawan dari Korea dan mendapat tawaran untuk menceritakan kisahnya bersama Ayla. Dari sini kita beralih ke wartawan Korea yang sudah berjanji untuk membantu Sulaiman. Mereka mulai melakukan pencarian. Mereka mulai mencari dari arsip tempat sekolah Ayla yang dulu. Namun arsipnya beberapa sudah hangus, terbakar dan hilang entah kemana. Mereka ternyata tidak menyerah begitu saja. Setiap ada informasi sekecil apapun itu, mereka dengan teliti menyelidikinya. Sampai akhirnya mereka menemukan enam nama yang sampai saat ini masih bisa dihubungi. Informasi ini mengantarkan wartawan ini kembali menemui Sulaiman. Di sini dia menjelaskan kalau orang-orang yang diberi daftar tadi mengenal Ayla. Bahkan di dalam video wawancara itu seorang menyebutkan kalau Ayla dulu pernah diantar oleh seorang tentara. Mendengar hal itu, Sulaiman sangat senang dan merasa kalau tinggal beberapa langkah lagi bertemu dengan Ayla. Keesokan harinya wartawan ini mendapat informasi lagi kalau ternyata Ayla ini ditemukan dan ia pun langsung bergegas menemui wanita itu. Pada April 2010, tepat 60 tahun setelah perang berakhir, di bagian jerah Sulaiman beserta istrinya saat ini berada di Taman Angkara. Tempat ini adalah tempat yang sama di mana sekolah Ayla dahulu. Ketika berdiri beberapa saat, kemudian dari ujung Taman, Sulaiman melihat seorang datang menuju ke arahnya. Tidak perlu lama bagi Sulaiman mengenal siapa dirinya dan tidak perlu bingung bagi Ayla untuk mengenal siapa ayahnya sebenarnya. Mereka pun tidak kuasa lagi menahan air mata tangis kebahagiaan. Mereka saling berpelukan dan rasakan pelukan hangat yang sudah 60 tahun mereka rindukan. Dan film ini pun berakhir. 10 April 2010 adalah tanggal di mana Sulaiman menepati janjinya untuk kembali menemui Ayla. Dari film ini, kita diajarkan begitu banyak hal. Cinta tulus tanpa mengenal ikatan darah, jauhnya tempat maupun lamanya waktu, dan membuktikan pada kita tentang kuatnya sebuah janji. Terima kasih telah menonton!